Intro Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian yang kekasih dalam Kristus. Kita bersyukur jika pada malam hari ini Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk boleh membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Biarlah melalui pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini, kita boleh dikuatkan iman kita dan kita dapat dituntun oleh Tuhan melalui firmannya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan atau membaca firman Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapak yang di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas segala penyertaan dan pembinaan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas sehari. Pada malam hari ini Tuhan, kami hendak membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Kiranya Tuhan memberikan kepada kami pengertian, hikmat, akal budi, agar apa yang kami baca dan kami renungkan boleh menjadi pegangan bagi kehidupan kami dan juga boleh menuntun hidup kami pada jalan yang benar. Biarlah melalui pembacaan firman Tuhan, kami boleh lebih dekat kepada Tuhan dan lebih mengerti agar kehendak Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau menguasai hati dan pikiran kami pada malam hari ini, demikian juga Engkau kuasai akan ruangan ini. Kami menyerahkan untuk jam pembacaan firman Tuhan malam ini di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini adalah tanda-tanda penting yang terambil dari kitab Amsal fasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-27 yang demikian bunyinya. Nasihat untuk mencari hikmat. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya Engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, Aku diajari ayahku katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka Engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka Engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka Engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat, ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang Engkau peroleh, perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka Engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila Engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu. Mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin Engkau di jalan yang lurus. Bila Engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila Engkau berlari, Engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya, dan jalanlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur, bila tidak berbuat jahat. Tantuk mereka lenyap, bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti ke fasikan, dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dolak daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempulah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini. Syukur kepada Allah. Tanda-tanda penting. Ibu bapak yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Jonathan baru saja berulang tahun ke-40. Ia selalu menjaga bentuk badan dan kesehatannya. Ia bermain bola basket dan tenis saat SMA. Ia mewakili negara bagiannya dalam pertandingan baseball. Saat kuliah, ia selalu berlari 6 km sebanyak 3 kali dalam seminggu. Sejak itu, ia selalu berolahraga paling tidak 4 hari dalam seminggu. Ia menjauhi makanan cepat saji dan selalu tidur cukup. Namun beberapa minggu lalu, ia mulai merasakan nyeri di bagian dadanya. Ia langsung menemui dokternya dan diberikan tes elektrokardiogram. Sebuah tes untuk memonitor jantung. Dokter tersebut ingin mengetahui apakah Jonathan terkena serangan jantung atau tidak. Alat tersebut menyatakan dia sehat. Ternyata setelah diselidiki, nyeri di dada itu hanyalah otot yang tertarik. Jantungnya dalam kondisi prima. Ibu Bapak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Alkitab mengajarkan kita bahwa kita memiliki dua macam jantung. Jantung jasmani dan jantung rohani. Apakah kita pernah mempertimbangkan seberapa sibuknya kita menjaga jantung jasmani kita? Jantung memompah darah dan berdetak lebih dari 100 ribu kali setiap hari. Jantung itu mendorong oksigen dan nutrisi melalui pembuluh arteri dan pembuluh vena sepanjang lebih dari 96 ribu kilometer. Ketika jantung itu berhenti berdetak, orang tersebut meninggal. Mari kita renungkan. Jantung rohani atau hati kita juga terus bekerja. Itu adalah bagian tubuh kita yang menyebabkan kita bertindak sesuai kepribadian kita. Perkataan kita, perbuatan kita, dan sikap kita dimulai dari hati. Amsal 4 ayat 23 mengingatkan kita bahwa hati kita adalah sumber kehidupan kita. Oleh karena itu, Salomo memberikan kita sebuah nasihat bijaksana mengenai bagaimana seharusnya kita menjaga hati kita. Ia berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Keadaan hati kita akan menentukan bagaimana kita bereaksi terhadap orang-orang dan masalah. Hati kita juga menentukan kata-kata yang kita ucapkan. Oleh karena itu, waspadalah di dalam menjaga hati kita. Sebisa mungkin hanya sikap, pikiran, serta perilaku yang baiklah yang kita lakukan untuk kehidupan rohani kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapak di surga, latihlah hati kami, supaya kami menanggapi orang-orang serta berbagai situasi layaknya Yesus menghadapinya. Berilah kami dorongan selagi kami menjaga kekudusan hati kami. Lindungi, pimpin, dan mampukan kami. Sehingga kami boleh waspada terhadap segala situasi, kondisi, keadaan apapun. Dan tak kala kami berrelasi dengan orang-orang di sekitar kami. Hal-hal baiklah yang boleh terjadi. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Kami bersyukur miliki Allah yang sungguh mengasihi kami dan yang setia. Terima kasih Bapak Surgawi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam, selamat menikmati.